Halo Sobat Pecinta Pembangunan Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Progres normalisasi sungai Ciliwung di daerah Jakarta terus dikebut. Kali ini kita akan mengupdate bagaimana kondisi sungai Ciliwung yang telah dinormalisasi dan setelah dinormalisasi tentunya ada pekerjaan-pekerjaan lain yaitu pengerukan sedimentasi yang dibawa oleh air sungai. Kali ini kita akan mengupdate capaian terkini proses pengerukan sedimentasi yang berada di sungai Ciliwung, tepatnya di daerah Matraman, Jakarta Timur. Nah di depan ini adalah sungai Ciliwung di daerah Matraman yang telah dinormalisasi di sisi kanan dan kiri. Normalisasi sungai Ciliwung sendiri adalah pembuatan dinding sitpel beton dengan tujuan meningkatkan lebar dan volume sungai. Sehingga volume sungai dari awalnya 200 meter per kubik bisa mencapai 570 meter kubik per detik. Normalisasi Ciliwung sendiri sudah dimulai sejak tahun 2012 ya kalau nggak salah ya. Dan normalisasi ini dari arah TB Simatupang ya ada sungai Ciliwung yang berada di Simatupang sampai ke pintu air Manggarai rencananya. Tetapi realisasinya sekarang sudah hampir semuanya sungai-sungai di Jakarta mendapatkan normalisasi. Di depan ini adalah eksavator amfibi ya. Ya ini eksavator amfibi bukan eksavator biasa. Long am tentunya yang lengannya panjang yang sedang parkir. Sepertinya sedang istirahat ya karena hujan terus dari kemarin sore. Untuk melakukan pekerjaan pengerukan di area sungai Ciliwung di daerah Matraman ini. Terlihat di depannya ini adalah sungai Matraman. Sungai Ciliwung yang berada di Matraman yang belum dikeruk. Terlihat ya tidak hanya sedimentasi material yang dibawah air sungai ya. Tetapi banyak juga sampah yang berada di area situ ya. Kita tentunya sangat miris ya melihat hal tersebut. Mari kita yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Menjaga sungai Ciliwung ya. Karena sungai Ciliwung ini adalah aset kita. Aset warga Jakarta. Apabila kita tidak merawatnya maka akan menjadi bencana bagi kita semua. Terlihat jelas di bawah kita ini. Sedimentasi yang sangat tinggi sekali di area Matraman ini ya. Padahal di area sini. Sedikit lagi sampai ke pintu air Manggara ya. Kurang lebih ada 1-2 km. Tentunya normalisasi Ciliwung tidak akan berfungsi apabila sedimentasi setinggi ini ya. Jadi normalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan volume air sungai Ciliwung dari yang biasa 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter per detik ya. Tetapi apabila sedimentasinya setinggi ini maka normalisasi itu sia-sia ya. Oke tetapi Pemprov DKI Jakarta sepertinya tidak tinggal diam ya. Semua sungai di Jakarta yang telah normalisasi maupun sudah dinormalisasi mendapatkan perawatan. Seperti di depan ya perbandingannya sangat jelas sekali. Sungai yang sudah dikeruk seperti di depan ini dia lebih dalam tentunya dan volume air tentunya akan lebih lancar di daerah sini. Mungkin pada bulan Desember ini banjir kiriman dari arah Bogor belum begitu tinggi ya. Tapi biasanya bulan Januari awal tahun sampai Februari banjir kiriman atau air dari daerah Bogor dan sekitarnya cukup lumayan besar volumenya. Nah kita doakan ya semoga proses-proses normalisasi sungai di Jakarta dan juga perawatan sungai pasca normalisasi terus berjalan ya. Gimanapun merawat lebih susah daripada membuat. Semoga para masyarakat semakin sadar bahwa sungai Ciliwung adalah sungai yang sangat vital sekali untuk Jakarta. Jadi diharapkan para warga juga tidak membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi saya miris sekali karena material sedimentasi tidak hanya pasir tanah lumpur ya. Tetapi banyak juga sampah-sampah rumah tangga terutama plastik ya. Di kanan kiri di area matraman ini sudah cantik, sudah rapi. Ada jalan inspeksi di kanan kiri dan juga ada jalan pembunyian warga. Dan tujuan jalan inspeksi tidak lain adalah untuk perawatan ya. Seperti terlihat yang ada jalan inspeksi tentunya akan mempermudah alat berat untuk masuk ke lokasi. Dan untuk memobilisasi material-material yang telah berhasil diangkut dan dikeruk menuju ke pembuangan. Akhir, kita doakan juga semoga Jakarta bisa sedikit berkurang banjirnya ya. Meskipun belum semuanya tuntas. Dan kita doakan juga semoga proyek-proyek normalisasi dan pengembalian volume di Jakarta. Sodetan kali Ciliwung, normalisasi sungai-sungai kecil maupun besar. Dan semua proyek untuk mengantisipasi banjir di Jakarta berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala yang berarti dan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita doakan semoga para pekerja yang ikut dalam proses normalisasi sungai-sungai di Jakarta. Senantiasa diberi kesehatan, keselamatan sampai selesainnya proyek ini. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah memilih video ini. Dan telah mengklik video ini. Semoga video ini bisa memberi informasi dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di update progres selanjutnya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Maju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!